Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang K3, yaitu tentang Health and Safety Class. Di mana di sini kita membicarakan masalah manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. MFK adalah suatu kegiatan perencanaan pendidikan dan pemantauan terhadap keselamatan keaman lingkungan fisik rumah sakit, pengelolaan bahan berbahaya, manajemen kedaruratan, dan kesiapan menghadapi bencana, sistem pengamanan kebakaran, pemeliharaan peralatan medis, monitoring sistem utility atau sistem pendukung atau listrik, limba, ventilasi, kunci, serta pendidikan dan pelatihan bagi seluruh staff tentang peran mereka dalam menyediakan fasilitas asuhan pasien yang aman dan efektif. Fokus area-nya ada sembilan, yaitu satu, kepemimpinan dan perencanaan, ini masuk dalam MFK 1. Kemudian kedua, keselamatan dan keamanan, MFK 4. Yang ketiga adalah B3, bahan beracun dan berbahaya, MFK 5. Kemudian kesiapan penanggulangan bencana termasuk dalam MFK 6. Yang kelima, proteksi kebakaran MFK 7. Kemudian yang keenam, peralatan medis yang termasuk dalam MFK 8. Kemudian tujuh, sistem utilitas atau penunjang non-medis MFK 9. Dan delapan, monitoring program MFK 3. Dan kesembilan adalah pendidikan, pendidikan staff atau MFK 11. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah kepemimpinan dan perencanaan MFK 1. Yang kita bahas pertama kali adalah keselamatan dan keamanan MFK 4. Keselamatan adalah suatu tingkatan keadaan tertentu, di mana gedung, halaman atau ground, peralatan, teknologi medis, informasi, diserta sistem dilingkungan rumah sakit tidak menimbulkan bahaya atau risiko fisik bagi pegawai, pasien, pengunjung, serta masyarakat sekitar. Keselamatan merupakan kondisi atau situasi selamat dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan tertentu. Kemudian keamanan adalah suatu kondisi yang melindungi properti milik rumah sakit, sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit dari bahaya pengusahaan dan kehilangan atau akses serta penggunaan oleh mereka yang tidak berundang. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Di sini tentang keamanan dan keselamatan. Ini ada program ya, program pengelolaan keamanan dan keselamatan. Yang kedua adalah ada unit kerja atau PIC program keselamatan dan keamanan. Dalam program pengelolaan keamanan dan keselamatan ini, kita harus mengetahui satu, identifikasi daftar risiko dan melakukan monitoring area berisiko keselamatan dan keamanan. Misalnya pada saat ini adalah pandemi COVID-19. Kemudian pemberian identitas pada pasien penunggu, pasien, tamu, pegawai, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit. Jadi harus ada di identitas yang lengkap. Kemudian pemeriksaan fasilitas secara berkala. Misalnya pemeriksaan ECG, ronson toraks, dan sebagainya. Kemudian nyediakan fasilitas yang aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk unit kerja atau PIC, program keselamatan dan keamanannya adalah pedoman pengorganisasian yang harus ada. Lanjut. Kemudian langkah keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Yang pertama adalah identifikasi dan daftar risiko pada area berisiko keselamatan dan keamanan. Contohnya adalah kegiatan keamanan lingkungan rumah sakit, identifikasi risiko dan bahaya. Satu penculikan bayi, penyanderaan, kehilangan barang milik pasien atau keluarga, kehilangan kendaraan bermotor, kehilangan fasilitas rumah sakit, kemudian keamanan saat ada renovasi dan pembangunan. Yang kedua adalah keselamatan pasien pengunjung dan karyawan. Contohnya adalah terjatuh atau terpleset di lantai atau di jalan, terjatuh atau terpleset di tangga, terpleset di kamar mandi, tersenat listrik, kemudian terkunci di kamar mandi. Pemberian identitas pada pasien, penunggu, pasien, tamu, pegawai, dan semua orang yang bertugas di rumah sakit. Nah, contohnya adalah gambar yang ada di layar ini, yaitu ada kartu identitas untuk ruang ICU atau edelwis, ratai, dahlia, blueberry untuk anak, kemudian strawberry juga untuk anak, jasmine, orchid, atau tulip. Jadi semua pengunjung ataupun keluarga pasien, dia harus menggunakan tanda identitas ini agar dia bisa masuk ke rumah sakit dan kalau bisa dikalungkan, hanya dua diberikan. Jadi tidak lebih dari itu, hanya dua pengunjung yang boleh masuk ke rumah sakit. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, hanya diutawakan keluarga inti dari pasien tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan fasilitas secara berkala. Pertama, menginfeksi semua bangunan, perawatan pasien, dan memiliki rencana untuk mengurangi risiko yang sudah jelas dan menciptakan fasilitas fisik yang aman bagi pasien, keluarga, pasien, staff, dan pengunjung. Yang kedua adalah melakukan pengkajian keselamatan dan keamanan selama terhadap proyek konstruksi dan renovasi serta penerapan strategi-strategi untuk mengurangi risiko seperti pembangunan rumah sakit sekarang ini. Yang ketiga adalah melakukan dokumentasi pemeriksaan fasilitas fisiknya yang terbaru, akurat terhadap fasilitas fisiknya. Yang keempat adalah penyediaan fasilitas yang aman sesuai peraturan perundangan, yaitu penempatan pasien yang tepat dengan pemberian pengamanan tempat tidur yang cukup, penggangan khusus pada kamar mandi dengan tujuan menghindari pasien jatuh atau pasien sifti. Jadi tempat tidur pasien itu harus ada pengamannya, jangan sampai tidak ada pengaman. Kalau tidak ada pengaman, nanti ketika pasien jatuh maka tidak aman buat pasien yang ada di rumah sakit. Kemudian pencegahan kecelakaan dan cedera dengan pemberian atau penempatan tanda-tanda bahaya atau risiko yang jelas di setiap sudut rumah sakit agar memudahkan pasien, staff, dan pengunjung mendapatkan pelayanan diharapkan. Keempat adalah penyediaan fasilitas yang aman sesuai peraturan perundangan, pemeliharaan kondisi yang aman dengan mesosialisasikan kode-kode yang disepakati dan harus dipahami oleh seluruh pekerja untuk menjamin keamanan rumah sakit. Jadi setiap karyawan harus mengerti kode yang ada di rumah sakit, yaitu ada empat kode. Pertama, potret untuk bahaya kebakaran. Yang kedua adalah kode blue, kode biru, untuk serangan jantung atau kondisi tidak sadar. Yang dimaksud adalah kode greener adalah emergency medis. Jadi kalau misalnya ada pasien tiba-tiba tidak sadar, maka tim kode blue harus segera melakukan tugasnya sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Kemudian kode black adalah penculikan bayi. Jadi jika ada penculikan bayi, kita jangan berteriak-teriak ada penculikan-penculikan, maka kita akan menyebutkan adalah kode black atau kode hitam. Kemudian kode orange untuk kondisi darurat lainnya. Seperti kalau ada ini, gempa bumi, kemudian dan sebagainya, maka kita akan menyebutkan kode orange. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah bahan beracung dan berbahaya atau B3. Rumah sakit memiliki regulasi tentang inventarisasi penanganan penyimpanan dan penggunaan serta pengendalian pengawasan bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian dari B3 itu tersebut adalah bahan berbahaya dan beracun. Bahan yang karena sifat dan atau konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini ada limbah B3. Limbah B3 adalah sisa usaha dan atau kegiatan yang mengundang B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Kemudian langkah pengelolaan bahan B3 dan limbahnya. A, membuat daftar B3 dan limbahnya yang meliputi jenis jumlah dan lokasi. Di mana lokasi B3 itu ada satu, bisa di ruang jasmin, IGD, peristi, farmasi, logistik pedis, laboratorium, ruang orchid, kamar operasi. Nama B3 yang sering digunakan adalah alkohol 70%. Rambu-rambunya bisa dilihat sendiri, kemudian keterangannya akibat alkohol ini adalah mengiritasi kulit, mata, dan pernafasan, kemudian mudah menyala. Nah, kemudian di ruang jasmin, dahlia, IGD, orchid, edelwis, kamar operasi, terdapat juga oksigen. Kemudian, oksigen ini adalah mudah mengoksidasi jika kontak dengan bahan yang dapat menimbulkan api. Kemudian selanjutnya adalah penanganan penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbahnya. Dan penggunaan alat pelindung diri APD dalam prosedur penggunaan, prosedur bila terjadi tumpahan atau paparan dan pajanan. Jadi, tidak hanya di PPI saja menggunakan APD, di K3 juga kita harus menggunakan alat pelindung diri jika terjadi tumpahan, yaitu bahan berbahaya dan beracun atau B3. Langkah penanganan tumpahan B3 adalah limbahnya. Satu, ambil spill kit dan pasang tanda bahaya. Yang kedua adalah gunakan pelindung diri atau APD jika skala tumpahan kecil cukup pakai masker dan sarung tangan. Yang ketiga adalah lokalisir tumpahan menggunakan spill pillow agar tidak menyebar. Kemudian, siapkan kantong plastik dua lembar. Satu, untuk wadah tumpahan atau B3-nya tadi. Dan lainnya untuk wadah alat-alat spill kit yang terkontaminasi karena tidak disposable. Kemudian, tuangkan cairan disinfektan di atas tumpahan dan diamkan beberapa saat. Jika tumpahan ini adalah seperti darah, burung tahan, kemudian air kutuban, maka kita menggunakan disinfektan. Kemudian yang keenam, bersihkan dengan kain penyerap dengan memutar searah jarum jam. Dan buang di kantong plastik, ulangi sampai bersih. Yang ketujuh, masukkan kain penyerap pada kantong tumpahan. Jadi, ada dua kantong, satu plastik untuk tumpahannya. Kemudian yang kedua adalah untuk bahan yang kita pakai tadi. Kemudian, lepaskan APD yang digunakan dan masukkan pada kantong yang berisi tumpahan. Lalu ikat kantong tersebut, buang pada tempat sampah khusus. Kalau dia infeksius, maka dibuang ke sampah infeksius. Kemudian, rapikan kembali spill kit, mengisi ulang APD atau bahan lain pada spill kit yang habis. Setelah itu, kita membuat laporan insiden tumpahan kepada tim K3RS dengan mengisi form insiden selain pasen 2x24 jam. Ini saya perhiasakan contoh video cara membersihkan B3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 Untuk yang pertama, yang pertama tadi, ketika kita sudah mengambil tumpahan tadi, kita letakkan ke kresek A, maka diikat dulu kresek A-nya. Baru spill pillow-nya kita ambil, kita masukkan ke kresek B, kemudian masker yang kita gunakan itu tidak harus di kresek B ya. Ketika kita membuang sampahnya, maka dibuang di tempat sampah sitotoksik tadi. Jadi berbeda ya, itu koreksi dari saya. Jadi kalau infeksius, sampah infeksius, kalau sitotoksik, sitotoksik, karena sitotoksik itu ada empat. Ada yang radioaktif, jadi kalau misalnya dia warna merah ya, ke sampah yang radioaktif seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian label atau rambu-rambu yang tepat pada B3 dan limbahnya. Nah di sini ada material B3, kemudian ada limbah B3. Apa sih material B3 dan limbah B3? Material B3 adalah zat atau benda yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3. Dasarnya adalah peraturan pemerintah lingkungan hidup nomor 03 tahun 2008. Ukuran simbol dipasang pada dinding 25 x 25 cm. Kemudian ukuran simbol kemasannya ada yang 10 x 10 cm. Lokasinya sesuai dengan penempatan material yang sesuai karakteristiknya. Jadi ada ini gambar material bahan berbahaya dan beracun seperti gambar tempura. Kemudian limbah B3. Bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik dalam skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya, yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3. Dasarnya yaitu peraturan pemerintah lingkungan hidup nomor 14 tahun 2013. Ukurannya adalah simbol dipasang pada dinding 25 x 25 cm. Kemudian kemasannya 10 x 10 cm. Lokasinya sesuai dengan penempatan limbah yang sesuai karakteristiknya. Kemudian kemasannya seperti yang terlihat di gambar. Nah ini adalah simbol bahan dan simbol limbah. Jadi simbol bahan B3 itu ada 10, kemudian simbol limbah B3 itu ada 8. Kemudian pengadaan dan pembelian B3, pemasok supplier melampirkan material city data sheet atau lembar keamanan, MSDS atau LDP. Jadi lembar data keselamatan bahan atau LDKB, material city data sheet, seperti contoh di atas, bisa kita lihat misalnya kita membeli H2O2, maka harus ada MSDE-nya. Limbah B3. Ketentuan umum, definisi dari limbah B3, menurut peraturan pemerintah 101 tahun 2014, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Kemudian bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah yang selanjutnya disingkat B3, aset energi dan atau komponen lain yang besar nasibat, konsentrasi dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian dijadikan satu limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah suatu sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 di Fas Yankas, seperti di rumah sakit ya, rumah sakit Islamunisma misalnya. Nah, ada limbah B3 sumber spesifik secara umum, kemudian limbah B3 sumber tidak spesifik, dan limbah lainnya. Nah, limbah B3 sumber spesifik umum itu ada kodenya tersendiri, ada kode limbah A337-1, keterangannya limbah klinis infeksius, itu termasuk dalam kategori 1. Kemudian limbah A337.2, keterangannya farmasi kadar luar sa, ini bisa dibaca sama teman-teman ya. Kemudian untuk limbah B3 sumber tidak spesifik, itu kode limbahnya A102A, keterangannya pelarut terhalogenasi trichlorotin. Kemudian B105D, minyak pelumas bekas, ini termasuk kategori 2. Kemudian A102D, aki atau baterai bekas, termasuk kategori 1. Limbah lainnya seperti pengolahan air limbah, pengolahan emisi atau gas, pengolahan limbah padat domestik. Kita tidak melakukan hal spesifik ini ya. Kemudian untuk limbah FAS yang pes kita sendiri, yaitu berdasarkan Permen LHK nomor 56 2015, yaitu ada limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, kemudian limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, radioaktif, pentainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam yang berat. Yang sering terjadi di rumah sakit adalah limbah infeksius, kemudian limbah sitotoksik, limbah benda tajam, limbah farmasi, kemudian limbah radioaktif yang sering terjadi di rumah sakit. Langkah pengolahan limbah B3 yang pertama adalah minimisasi, di mana minimisasi ini ada pengurangan, kemudian penggunaan kembali, dan ulang mengubah limbah menjadi limbah medis menjadi limbah domestik. Pengurangan bisa mengurangi bahan yang akan menjadi limbah, kemudian penggunaan kembali sterilisasi alat, daur ulang mengubah limbah medis menjadi limbah domestik, misalnya kita lakukan sterilisasi, disinfektan, kemudian kompos, jadi didekan kompos. Kemudian ada pemilahan, di mana pemilahan ini termasuk limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, kemudian ada pewadahan, kita tempatkan di, kalau limbah infeksius, berarti warna kuning, limbah patologis tetap warna kuning, limbah benda tajam tetap warna kuning, karena kita meletakannya di safety box, untuk limbah benda tajam, seperti jarum suntik yang sering kita gunakan. Kemudian pengangkutan, ada limbah farmasi, ada limbah yang mengandung logam berat, ada limbah kemasan bertekanan, kemudian penyimpanan sementara, kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan akhir, ada limbah kimiawi, kemudian limbah genotoksik atau sitotoksik, dan bahan radiaktif, ada tempatnya tersendiri. Yang keempat adalah, kesiapan penanggulangan bencana, termasuk dalam MFK 6. Rumah sakit mengembangkan, memelihara program manajemen disaster, untuk menanggapi keadaan disaster, dan bencana alam, atau lainnya yang memiliki potensi, terjadi di masyarakat. Manajemen disaster antara lain, berisi proses, yaitu, A. Menentukan jenis, kemungkinan terjadi, dan konsekuensi bahaya ancaman dan kejadian, asesmen menggunakan HSI atau HFFA. Contohnya seperti ini, ada safety index yaitu 0-0,35, klasifikasi C, implementasinya adalah, keselamatan suatu fasilitas kesehatan, dan isinya berada dalam risiko saat menghadapi situasi bencana. Kemudian 0,36 sampai 0,65, klasifikasi B, fasilitas kesehatan dinilai dapat bertahan pada situasi bencana, tapi perawatan dan pelayanan penting lainnya berada dalam risiko. Kemudian 0,6 sampai 1, klasifikasi A, yaitu, fasilitas kesehatan dapat melindungi hidup manusia yang ada di dalamnya, dan dinilai dapat tetap berfungsi dalam situasi bencana, seperti COVID-19. Kemudian manajemen disaster antara lain berisi proses, yaitu menentukan integritas struktural di lingkungan pelayanan pasien yang ada, dan bila terjadi bencana. Di mana di sini mencakup, ada Direktur Rumah Sakit sebagai penanggung jawab, Direktur Medis sebagai Ketua Tim, Kepala IGD sebagai Ketua Sub-Tim Support Medis, kemudian Direktur Administrasi Keuangan atau Umum sebagai Ketua Sub-Tim Support Manajemen, Satgraspa Rumah Sakit, Satgas Medis, Satgas Keperawatan, Tim Keuangan, Tim SJM, Tim Logistik, kemudian Tim Operasional, Tim Pelayanan Medis, Tim Penunjang. Yang ketiga yaitu, menentukan peran rumah sakit dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Satu, menjendirikan source capacity dan source capability. Dua, melakukan evakuasi sekunder atau rujukan ke rumah sakit lain jika rumah sakit kita tidak mampu untuk melakukan tindakan atau perawatan terhadap pasien yang memang kita tidak mampu, maka kita harus merujuk ke rumah sakit rujukan seperti ke rumah sakit Seaful Anwar. Kemudian yang ketiga adalah mediakan obat dan BMHP. Kemudian keempat, integritas infrastruktur, kekuatan infrastruktur, staff terlatih tentang disaster plane. Kemudian kesiapan rencana penanggulangan atau disaster plane menjamin rumah sakit dapat berfungsi saat bencana. Manajemen disaster antara lain berisi proses. Satu, menentukan strategi komunikasi pada waktu kejadian. Yang kedua, mengelola sumber daya selama kejadian termasuk sumber-sumber alternatif. Yang ketiga, mengelola kegiatan klinis selama kejadian termasuk tempat pelayanan alternatif pada waktu kejadian. Yang keempat, mengidentifikasi dan penetapan peran dan tanggung jawab staff selama kejadian. Jadi masing-masing busnya tugasnya. Nah, kemudian yang kelima, mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staff dengan tanggung jawab rumah sakit untuk tetap mediakan pelayanan pasien sebaik mungkin. Ruang dekontaminasi di GDSW peraturan perundangan sebagai berikut. Itu harus ada di instalasi gawat darurat untuk dekontaminasi. Misalnya ada pasien keracunan, ada kecelakaan, maka pasien harus dimasukkan ke ruang dekontaminasi dulu. Yaitu, apa sih dekontaminasi? Satu, ruangan ini ditempatkan di sisi depan atau luar ruang gawat darurat atau terpisah dengan ruang gawat darurat. Yang kedua, pintu masuk menggunakan jenis pintu swing, membuka ke arah dalam dan dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis. Yang ketiga, bahan penutup pintu harus dapat mengantisipasi benturan-benturan berengkat. Karena kalau dari kaca tidak bisa diantisipasi, dia bisa pecah, berbahaya buat pasien dan perawatnya. Yang keempat adalah bahan penutup lantai tidak licin dan tahan terhadap air. Yang kelima, konstruksi dinding tahan terhadap air sampai dengan ketinggian 120 cm dari permukaan lantai. Yang keenam, ruangan dilengkapi dengan wastafel atau sink dan panjuran air shower. Kemudian selanjutnya adalah kita bahas adalah proteksi kebakaran atau MFK. Dimana di sini adalah rumah sakit merencanakan dan menerapkan suatu program untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyediaan sarana dan fasilitas jalan keluar atau evakuasi yang aman serta respon terhadap kebakaran dan keadaan darurat lainnya. Dimana termasuk di sini adalah satu proteksi kebakaran, kemudian asesmen risiko kebakaran, sistem deteksi dini dan sistem proteksi aktif. Yang keempat adalah jalur evakuasi yang aman. Program proteksi kebakaran ini mencakup satu pencegahan kebakaran melalui pengurangan risiko serta penyimpanan dan penanganan bahan-bahan mudah terbakar secara aman, termasuk gas-gas medis yang mudah terbakar seperti oksigen. Yang kedua adalah penanganan bahaya yang terkait dengan konstruksi apapun, di atau yang berdekatan dengan bangunan yang ditempati pasien. Yang ketiga, penyediaan sarana evakuasi yang aman dan tidak terhalangi bila terjadi kebakaran, termasuk kebutuhan pasien saat evakuasi seperti oksigen, IV, ventilator, dan lain-lain. Yang keempat adalah penyediaan sistem deteksi dini seperti detektor asap, detektor panas dan alarm kebakaran seperti yang kita miliki. Kemudian penyediaan sistem proteksi aktif seperti hidran, apat, dan sistem sprinkle. Kemudian penerakan sistem manajemen proteksi kebakaran. Yang kedua adalah asesmen risiko kebakaran. Pertama yaitu tekanan dan risiko lainnya di kamar operasi. Yang kedua harus kita perhatikan adalah sistem pengisahan atau pengisolasian dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap. Yang ketiga yaitu daerah berbahaya dan ruang di atas langit-langit di seluruh area seperti kamar linan, kotor, tempat pengumpulan sampah, ruang penyimpanan oksigen, kemudian ada sarana evakuasi harus tersedia, dapur yang berproduksi dan peralatan masak, kemudian laundry dan linan, kemudian sistem tenaga listrik darurat dan peralatan, dan gas medis, komponen sistem vakum. Yang ketiga adalah sistem deteksi dini dan sistem proteksi aktif. Satu, sistem proteksi dini ini termasuk di dalamnya adalah alarm kebakaran, baik itu secara manual ataupun otomatis. Kemudian sistem detektor asap, sistem detektor panas. Di rumah sakit kita sudah ada sistem detektor asap, jadi jika ada orang merokok atau ada kebakaran, maka dia akan berbunyi. Kemudian sistem proteksi aktif, alat pemadam api ringan, setiap rumah sakit harus mempunyai APAR. Di rumah sakit kita sudah tersedia APAR, dan teman-teman sudah dilatih untuk caranya menggunakan APAR jika terjadi kebakaran. Kemudian ada hidran, ada sprinkle. Sistem penajemen pengamanan kebakaran. Sistem proteksi aktif, ini contoh alatnya, ada hidran, kemudian ada sprinkle, jadi ketika ada kebakaran, kita ambil hidrannya, kita bisa menyemprotkan hidrannya, kemudian sprinkle, ketika terjadi kebakaran, maka dia akan mengeluarkan air, dan ini adalah APAR. Klasifikasi kebakaran atau kebakaran berdasarkan MFFPA berikut, dengan media pemadam efektifnya antara lain. Satu, kebakaran kelas A, kebakaran yang terjadi pada benda padat kecuali logam. Kebakaran kelas B, kebakaran yang terjadi pada benda gas, uap, atau cairan. Untuk kelas C, kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik bertegangan. Untuk kelas C, kebakaran yang terjadi pada bahan logam seperti magnesium, aluminium, kalium, dan sebagainya. Kemudian untuk kelas E, kebakaran yang terjadi pada bahan-bahan radioaktif. Dan untuk kelas K, yaitu kebakaran pada bahan masakan. Ini adalah cara penggunaan APAR. Nah, di sini ada video teman kita, yaitu Pak Guru, di mana beliau akan memperhatikan bagaimana caranya menggunakan APAR. Terima kasih telah menonton! Oke, kita lanjutkan. Tadi itu adalah contoh cara memadamkan api dengan menggunakan APAR ya. Bagaimana caranya kita tahu menggunakan APAR. Jadi kalau ada kebakaran, kita harus segera mampu menggunakan APAR dan mengadamkan api. Kemudian, manajemen pengamanan kebakaran rumah sakit. Yaitu frekuensi pemeriksaan uji coba dan pemeliharaan sistem perlindungan dan pengamanan kebakaran sesuai dengan ketentuan. Kemudian, rencana evakuasi yang aman dari fasilitas bila terjadi kebakaran atau ada asap. Yang ketiga yaitu proses untuk melakukan uji coba semua bagian dari rencana dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian, pendidikan yang perlu bagi staff untuk dapat melindungi secara efektif dan evakuasi pasien bila terjadi kedaruratan. Dan yang terakhir yaitu partisipasi semua staff dalam uji coba pengamanan kebakaran sekurang-kurangnya saat sekali. Jadi, kita harus latihan bagaimana cara menggunakan APAR, kemudian bagaimana cara kita mengevakuasi jika terjadi kebakaran pada pasien-pasien yang ada di rumah sakit kita. Nah, di sini adalah manajemen penanganan kebakaran. Di sini ada jatuh alti bencana atau potret, rumah sakit Islam Malang Unisma, di mana di sini kita mengenal ada empat helm, yaitu kalau helm berwarna merah berarti api ya, kemudian kalau hijau, istilahnya kode ya, potret, pot blue, seperti itu. Nah, di helm ini kita harus tahu juga arti dari makna helm sendiri. Nah, kalau misalnya ada satma menggunakan helm berwarna merah berarti ada api ya. Kalau misalnya biru berarti dia akan mengevakuasi pasien. Kalau misalnya dia berwarna kuning, dia akan mengevakuasi dokumen. Kalau dia helmnya berwarna putih, berarti dia akan mengevakuasi alat medis. Nah, beda dengan kode-kode yang ada di rumah sakit. Nah, kalau potret berarti ada kebakaran, maka ketika kita memadangkan api, api tidak padang, maka kita akan mengaktifkan kode merah, yaitu potret, di mana teman-teman satpam atau tim potret akan menggunakan helm-helm ini untuk melakukan evakuasi. Kode darurat adalah tanda-tanda atau kode tertentu yang menyatakan kondisi kedaruratan dalam upaya penyelamatan pasien, warga pasien, pengunjung, karyawan, dan seluruh warga yang berada di sekitar rumah sakit di selama malam. Sesuai PMK nomor 66 tahun 2016, untuk kode darurat ada empat, yaitu potret untuk kondisi kebakaran, dan pot blue untuk kondisi kedaruratan medis, seperti henti nafas dan henti jantung, atau kardia keres. Kemudian pot black untuk kondisi darurat penculikan bayi, kemudian pot orange untuk kondisi darurat lainnya seperti ancaman bom, gangguan keamanan, atau gempa bumi. Ini adalah langkah kode merah ya, orang yang pertama kali tahu bahwa ada kebakaran, maka menghubungi pesawat 107 atau pesawat pan-pan, sebutkan nama, nama yang jelas ya, kemudian lokasi kejadian di mana, kemudian kondisinya. Yang selanjutnya adalah petugas mengumumkan bahwa ada suatu kebakaran, atau potret pada lokasi yang tersebut melalui pengeras suara. Kemudian setelah diumumkan tiga kali, aktifasi tim kode merah. Kemudian petugas di 107 mengumumkan melalui pengeras suara kode merah di ruangan X teratasi. Di sini, jika teratasi api atau padam, maka petugas di 107 mengumumkan melalui pengeras suara kode merah di ruangan X teratasi. Kemudian jika tidak teratasi, maka persiapan evakuasi, kemudian dilakukan evakuasi. Peralatan medis atau MFK-6. Yaitu rumah sakit merencanakan dan mengimplementasikan program untuk pemeriksaan uji coba dan pemeliharaan peralatan medis dan mendokumentasikan hasilnya. Satu, rumah sakit mempunyai regulasi pengelolaan peralatan medis yang digunakan di rumah sakit. Ada daftar inventarisasi dan identifikasi risiko untuk seluruh peralatan medis yang digunakan di rumah sakit. Ada bukti peralatan medis diperiksa secara teratur. Ada peralatan medis diuji fungsi sejak baru dan sesuai umur, penggunaan dan rekomendasi pabrik. Kemudian ada program pembiaran preventif termasuk kalibrasi yang kita lakukan setahun sekali. Kemudian staff yang berkomonten melaksanakan kegiatan ini. Tipe risiko peralatan medis. Ada tiga level risiko peralatan medis, guideline from ACRI Institute, yaitu peralatan medis risiko tinggi, peralatan medis risiko sedang, kemudian peralatan medis risiko rendah. Peralatan medis risiko tinggi, satu, kegagalan atau kesalahan penggunaan saat mungkin menyebabkan cedera serius kepada pasien atau staff, seperti life support device, kemudian care resuscitation device. Setiap peralatan medis yang berhubungan dengan kejadian cedera serius pada waktu lalu, contoh peralatan medis risiko tinggi, seperti anestesi unit and vaporite, kemudian anestesi ventilator, aspirator atau emergency and tracheal, kemudian defibrillator, automated external defibrillator, kemudian elektrosurbical, surgical diatermi unit, kemudian infant incubator atau including transport, dan lain-lain. Kemudian peralatan medis risiko sedang, yaitu peralatan di mana kesalahan penggunaan kegagalan fungsi memiliki dampak yang signifikan terhadap pelayanan tetapi tidak segera menyebabkan cedera serius, dapat menyebabkan proses pengobatan pasien terhambat atau delay terapi, kemudian hasil pengobatan secara umum mungkin tidak terlalu berpengaruh. Contoh peralatan medis risiko sedang, yaitu clinical laboratory equipment, kemudian ultrasound imaging system, blood bank, kemudian blood gas atau pH analisis yang sering kita lakukan pada pasien COVID-19, kemudian circunstisi kelam, kemudian elektrokardiograph, kemudian endoskopi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah peralatan medis risiko rendah. Kategori peralatan medis yang kegagalan fungsi atau kesalahan penggunaannya tidak menyebabkan konsekuensi yang serius. Contoh, examination lights, breast pumps, sedia termiunis atau physical therapy, kemudian electrical beds, kemudian electrical wear charge, dan lain-lain. Nah, di sini akan bahas kita kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan atau bahan ukur. Ini menurut Permengkes nomor 54 tahun 2015. Semua alat yang ada di rumah sakit, yaitu alat medis, yang tadi yang tiga risiko itu harus dikalibrasi. Pasal tiga, alat wajib kalibrasi. Alat kesehatan dilakukan pengujian dan atau kalibrasi merupakan peralatan yang digunakan untuk keperluan diagnosa, terapi, rehabilitasi, penelitian medis, baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki parameter perunjukan keluaran atau kinerja. Alat kesehatan yang memiliki acuan besar yang dilakukan kalibrasi, alat kesehatan yang tidak memiliki acuan besar dilakukan pengujian. Pengujian dan kalibrasi bertujuan untuk satu, memastikan kesesuaian karakteristik terhadap spesifikasi dari suatu alat ukur atau kesehatan. Contohnya, saturasi oksigen, EKG, defibrillator, dan lain-lain. Menentukan deviasi kebenaran konvensional nilai penunjukkan suatu alat ukur atau kesehatan. Kemudian menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional, maupun secara internasional. Yang selanjutnya kita bahas adalah sistem utilitas atau penunjang non-medis termasuk dalam MFK 9. Di mana rumah sakit menetapkan dan melaksanakan program untuk memastikan semua sistem utilitas atau sistem penunjang berfungsi efisien dan efektif yang meliputi pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan dari sistem utilitas. Pengertiannya adalah praserana atau utilitas adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis kegiatan pelayanan di rumah sakit meliputi listrik, air, AC, genset, lift, gas medis, kemudian jaringan komunikasi, mechanical dan electrical, kemudian instalasi pengelolaan limba. Di sini pengelolaan sistem utilitas yaitu terdiri dari 1. Rumah sakit diminta menyediakan air minum dan listrik 24 jam sehari 7 hari seminggu melalui sumber reguler atau alternatif untuk memenuhi kebutuhan utama asuhan pasien. Yang kedua rumah sakit melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem utilitas. Yang ketiga rumah sakit melakukan pengujian ketersediaan dan kehandalan sumber alternatif setiap 6 bulan sekali. Yang keempat rumah sakit melakukan pemeriksaan air bersih dan air kotor secara berkala sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang ke sembilan yaitu pendidikan staff atau MFK 11. Kemudian yaitu rumah sakit menyelenggarakan edukasi, pelatihan, tes, dan simulasi bagi semua staff tentang peranan mereka dalam memberikan fasilitas yang aman dan efektif. Edukasi MFK yaitu adalah edukasi diadakan setiap tahun mengenai setiap komponen dari program manajemen fasilitas dan keselamatan untuk menjamin setiap staff dapat melaksanakan dengan efektif tanggung jawabnya termasuk pelatihan APAR dan sebagainya. Kemudian staff dilatih dan diberikan pengetahuan tentang peranan mereka dalam program rumah sakit untuk proteksi kebakaran, keamanan, dan penanggulangan bencana. Kemudian staff dilatih untuk menjalankan dan memelihara peralatan medis dan sistem utilitas. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Perkusti Haji dari unit Farmasi Rawatina. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi atau secara langkah-langkah penanganan untuk bahan cairan B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh yaitu cairan bahan kimia, yaitu cairan alkasim seperti yang ada di bawah. Ini adalah contoh cairan alkasim. Kemudian langkah yang pertama, itu ambil spill kit, potas spill kit, dan pasang tanda bubahaya di mana ada tumpahan di lantai. Kemudian langkah yang kedua, kita gunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini terdiri dari masker, kemudian hand spoon, kemudian kacamata gogen, serta penggunaan apron atau gaun. Namun, bila skala tumpahan yang tidak terlalu besar atau banyak, cukup menggunakan masker dan sarung tangan saja. Kita gunakan masker termasuk dahulu. Kemudian setelah masker sudah terpadai, kita gunakan sarung tangan atau hand spoon. Setelah hand spoon terpasang, kemudian kita lokalisir tumpahan, yang berupa cairan alkasim tadi, menggunakan spill pillow. Seperti ini, kita lokalisir, tujuan yang dilokalisir adalah biar tumpahan cairan alkasim ini tidak menyebar ruas. Setelah kita lokalisir, kita ambil pasir, kemudian juga kita ambil stop untuk menaruh nanti pada tumpahan. Namun sebelumnya, kita siapkan dua kantor plastik terlebih dahulu. Ada kantor plastik yang pertama berwarna ungu, itu untuk menaruh tumpahan yang telah kita bersihkan nanti. Dan kemudian ada kantor plastik yang kedua untuk menaruh alat-alat yang kita pakai yang telah terpantaminasi dengan cairan alkasim tadi. Setelah kita siapkan, kita taburkan pasir kekuasaan tumpahan dengan cara dari posisi pinggir tumpahan menuju ke tengah. Tujuannya biar tidak meluas lagi tumpahkan cairan alkasimnya seperti ini. Setelah pasir kita tuangkan pada cairan alkasim, kita tunggu beberapa saat agar cairan tersebut meresap pada pasir. Setelah itu, baru kita bersihkan menggunakan stop dan sapu kecil seperti ini. kemudian tumpahan yang sudah kita berikan pasir, kita taruh pada kantor yang pertama, yaitu warna ungu. Kita bersihkan sampai area tumpahan benar-benar bersih. Kita masih tetap ditaruh pada kantor plastik yang berwarna ungu. Setelah benar-benar bersih, stop dan sapu ini kita taruh di kantor plastik kedua. Selanjutnya, kita ambil sepil pilau, kemudian taruh di kantor plastik nomor 2 yang berupa bersama dengan stop dan sapu kecil. Kemudian kita lepaskan dari sum, atau satu tangan ke kantor plastik nomor 1 berserta dengan maskernya. setelah itu kita hukus tali rata seperti ini yang kantor plastik satu nanti akan kita buang atau kita tempatkan pada tempat sampah infeksi us. Kemudian, untuk kantor plastik kedua, nanti kita bawa ke bagian nomor 3 untuk disinfeksi. setelah itu kita bawa nanti-nya. Setelah semuanya selesai, kemudian kita rapikan barang yang ada di dalam kotak spill kit ini. Setelah kita rapikan spill kit, kemudian nanti kita akan isi tulang kembali yang kita terpakai seperti APB ataupun perawatan yang lainnya. Setelah semuanya disini menemukan, kemudian kita tidak lupa membuat laporan insiden tumpahan kepada tim kategor rumah sakit dengan mengisipu insiden selain pasien. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. cara penggunaan APBAR. Yang pertama, periksa jarum indikator APBAR untuk memastikan isi APBAR masih atau sudah-sudah ada. Yang kedua, ambil APBAR dari holder, letakkan di latai, dan cek tekanan APBAR dengan cara membuka segel dan pin pengaman, arahkan cara arah bebas, tekan tuas APBAR sampai isi APBAR keluar. Bawa APBAR ke titik api dengan megas salah satu tuas. Padangkan api dengan jarak 2 meter dan tidak melawan arah angin. Kemudian arahkan corok APBAR ke titik api dengan cara menyapu dan tuas ditekan keduanya sampai api padang. Jika api padang, bikin laporan insiden selain pasien 2x24 jam dan kembalikan APAR ke URT itu diisi ulang. Jika api tidak padang, aktifkan kotret. terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu. terima kasih telah menunggu.